Halo Volimania, Kumaha Damang, saya doakan semoga sehat selalu, dilimpahkan banyak rezeki, digampangkan jodoh dan panjang umur. Senang sekali bisa menyapa kembali Volimania di channel Volleyball Info. Terima kasih sudah setia menonton konten channel Volleyball Info, kali ini Volleyball Info akan berbagi kabar terkini mengenai Tim Nasional Bola Voli Wanita Thailand. Baru-baru ini Asosiasi Bola Voli Thailand telah merilis daftar pemain Timnas Wanita untuk event VNL 2021, tapi sebelum lanjut, mohon bantu like, komen, dan share konten Volleyball Info. Dan yang belum subscribe mohon bantuannya untuk subscribe channel Volleyball Info, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Volleyball Info. Berikut informasi selengkapnya, silahkan disimak dengan seksama. Tim Bola Voli Wanita Thailand telah berkembang menjadi salah satu tim paling tangguh di Asia, dengan para pemain veteran yang baru saja pensiun dari Timnas Bola Voli Putri Thailand, yaitu di antaranya, Plumjid, Onuma, Milavan, Nutsara, dan Malika. Setelah mereka gagal mendapatkan tiket Olimpia de Tokyo pada kualifikasi Olimpia de Tokyo 2020. Kali ini Timnas Bola Voli Putri Thailand telah melakukan generasi dengan menghadirkan para pemain muda bertalenta. Taddao Nwekjang, yang memenangkan gelar V-League Jepang 2021 bersama tim JT Marvelous, adalah frontrunner untuk memimpin skuad muda Thailand yang penuh dengan potensi, dengan pemain berpengalaman seperti Ponpun Guetpat, Ajharapon Kongyot, Hataya Bamerungsuk, dan junior mereka Chachoon Moksri dan Pimpichaya Kokram juga kembali bergabung Timnas Voli Putri Thailand musim ini. Asosiasi Bola Voli Thailand mengumumkan 20 pemain yang akan menjadi bagian dari kem pelatihan dalam persiapan untuk kejuaraan VNL 2021 di Rimini, Italia. Pemain dipilih berdasarkan penampilan mereka di Liga Thailand, di mana Chachoon menerima penghargaan sebagai best outside spiker dan best scorer, bersama dengan wajah segar tim nasional senior Sashipaporn Chantawisut yang menerima penghargaan best outside spiker, Chitapon Kamlangmak yang menerima penghargaan sebagai best middle blocker dan Yupa Santi Klang sebagai libero terbaik. Mereka juga dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam Asian Senior Women's Championship, di mana dua tim teratas akan lolos ke kejuaraan dunia Bola Voli Wanita 2022 di Belanda dan Polandia. Berikut daftar nama pemain tim nasional Bola Voli Putri Thailand Setter 1. Ponpun Guetpat 2. Ticaya Bunlet 3. Supaca Kamta Raksa Outside Heater 4. Chachoon Moksri 5. Ajharapon Kongyok 6. Kutika Kaepin 7. Wipawe Sritong 8. Sashipapon Jantawisut Middle Blocker 9. Tatdaon Wekjang 10. Keukalaya Kamultala 11. Citapon Kamlangmak 12. Ticakon Bunlet 13. Jarasporen Bundasa 14. Hatairat Jara 15. Hataya Bamerungsuk Opesit 16. Pimpicaya Kok Raham 17. Tanaca Sukso Libero 18. Supatrapai Roj 19. Yupa Sanit Klang 20. Jidapa Nahuanong Oke itulah informasi yang dapat Volleyball Info sampaikan Informasi ini kami ambil dari website resmi volleyball.world Link beritanya kami lampirkan di kolom deskripsi Mohon maaf apabila dalam penyampaian berita ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman Volleymania Terima kasih sudah nonton video ini Jika Volleymania suka dengan video ini Mohon bantuannya untuk like, komen, share dan subscribe channel Volleyball Info Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.